Kebakaran hebat terjadi di Balikpapan, tepatnya di RT9, Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan Kota, Senin Subuh, usai warga menyelesaikan santap sahur. Api mulai terlihat sekitar pukul 5 waktu Indonesia Timur. Padatnya bangunan yang rata-rata terbuat dari kayu, disertai emusan angin kencang, membuat api dengan cepat melahap 73 bangunan rumah. Besarnya kobaran api membuat petugas mengerahkan 15 mobil pemadam kebakaran. Kondisi jalan yang sempit, ditambah banyaknya warga yang menonton, sempat menyulitkan petugas saat melakukan pemadaman. Meski area yang terbakar cukup luas, Kepala BPBD Balikpapan Usman Ali menyebut, tidak ada korban jiwa dalam periswa ini. Namun musibah ini membuat sedikitnya 73 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal.